Idola tahas segera tiba. Biasanya kegugiran muncul menyambut hari besar bagi umat muslim ini. Tapi kini terbit khawatir lantaran wabah penyakit mulut dan kuku merebak. Ratusan ribu hewan ternak di Indonesia terserang, bahkan banyak yang akhirnya mati. Sebagian hewan yang terjangkit PMK adalah yang jamak dijadikan hewan kurban seperti sapi, kambing, dan domba. Apa sih penyebab PMK? Penyakit ini didalangi oleh virus Aptae epizoticae. Virus ini menyerang hewan-hewan ruminansia atau hewan memamah biak, khususnya yang berkuku gelah seperti sapi, domba, kambing, dan juga rusa. Virus hidup di daging ataupun susu hewan yang dijangkitinya. Kabar baiknya, hingga kini PMK bukanlah penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan kemanusia. Akan tetapi daging maupun susu yang berasal dari hewan-hewan yang besar kemungkinan terjangkit PMK tetap harus diolah dengan baik dan benar sebelum dikonsumsi. Kenapa? Proses pemasangan yang penting itu. Si virus, virus PMK ini akan mati pada suhu 70 derajat celcius selama minimal 30 menit. Susu juga begitu, susu juga susu dari produk yang satu sapi yang sakit harus kita ini betul. Harus kita apa? Masak betul. Sama 70-30 menit. Susu itu ada pasteurisasi 70-80. Dia itu pecah pada suhu 94-90, jadi mendekat titik didik. Proses memasakkan daging sapi, kambing maupun domba, baik itu direbus, dipanggang, ataupun digoreng harus mengikuti anjuran tersebut agar virus di dalam daging benar-benar mati. Begitu pula dengan bagian kaki yang merupakan salah satu bagian terdampak virus tersebut. Jadi, pecinta mekanan dari daging dan juga kaki sapi, domba maupun kambing tidak perlu cemas selama proses memasak tersebut diterapkan. Sedangkan untuk pengolahan susu harus lebih hati-hati. Disarankan untuk tidak memproses susu terlalu mendidih dalam waktu yang lama. Kalau yang parah, kita buang itu linfoglandula, linfanya itu. Tapi dagingnya masih bisa dionsumsi. Dengan pengolahan yang baik dan tuntas tadi. Itu seperti kalau yang ini kan jantungnya biasanya parah, itu harus kita buang. Kemudian linfo, linfo itu kan untuk melawan virus itu, ada organ linfo. Nah, disitu biasanya virusnya tinggi itu, itu kita buang saja. Jadi, pilihlah bagian yang tepat dan olahlah daging atau susu dengan benar. Salam sehat! Terima kasih telah menonton!